Sebenarnya saya kan di Rukia sama, saya pernah di Rukia sama Habib yang dari Balikpapan. Sama beliau itu Pak hanya dioles pakai anuk sama dibaca doa, ini kayak memar-memar dipukulin. Terus terakhir ditekan di sini, saya tertawa geli sekali dan saya sadar ada perempuan lain di tubuh saya, tapi nggak selesai. Rukiahnya nggak sampai hilang itu, mbak-mbak itu. Kapan itu? Sudah dua tahunan yang lalu. Baik, coba ceritakan dari awal, dari kecil. Jadi begini Pak, saya dari kecil kan tinggal di kampung tapi tidak pernah yang namanya ditakut-takutin sama hantu-hantu, sama ibu bapak. Jadi kita tuh anak-anak yang biasa, jadi nggak ngerti itu hantu. Di mana? Di Cilacap. Cilacap. Nah, pada saat saya tidur, di tempat tidur saya tuh ada yang gergajiin kayak ruk-ruk-ruk-ruk di rumah saya itu. Tempat tidurnya? Tempat tidurnya. Nah, saya tuh masih ingat pada saat itu, saya masih SD, saya tuh ngeliat, saya kira itu perempuan lagi berdiri begini. Pas saya dewasa, saya sadar kalau itu tuh pocong yang selalu nemenin saya tidur. Kalau dulu kan nggak ada lampu listrik, adanya lampu yang pakai minyak, ditaruh di pojok, di kamar gitu kan. Nah, di situ tuh ada kayak gini, saya lihat kayak pocong. Sebetulnya kalau saya dewasa, saya tahu itu pocong. Jadi waktu kecil mbak nggak ngerti bahwa itu pocong? Nggak, nggak ngerti. Jadi dulu apa yang dikira itu? Mbak-mbak nemenin saya gitu. Masya Allah. Terus? Udah dewasa, ruk, ngerti bahwa itu tuh pocong ya? Itu pocong. Oke. Berarti udah dari kecil ya? Udah dari kecil. Nah, terus kalau saya lagi belajar, itu kan kalau di kampung jam 9-10 malam kan orang udah pada tidur. Iya. Nah, kita kan masih belajar karena SD, kita belajar masih pakai lampu gitu. Terus kita tuh melihat ada anak kecil masuk kesana-kesana, kita tuh nggak tahu kayak nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi aku nggak pernah ngobrol sama dia gitu. Dia tuh kayak jalan ke tembok masuk gitu. Tapi aku nggak takut gitu. Karena kita nggak pernah dididik. Itu setan, itu, itu gitu. Nggak pernah. Jadi nggak ngerti itu. Oh, dia tuh kayak nyata 3 dimensi gini? Iya. Kayak gini. Aku kan nggak mandang gini. Tapi aku lagi belajar gini. Terus dia tiba-tiba nggak tahu datang dari mana. Terus dia masuk ke tembok. Nombos tembok gitu ya? Iya. Tapi aku lihat aja gitu. Nah, terus. Pas dulu itu lucu. Karena nanti nggak diceritain, Mbak Uci. Kita hidupnya nggak ditakut-takutin kayak orang-orang gitu. Nah, udah gitu. Pas udah mulai-mulai agak nalaran sedikit kayak SD gitu. Setiap saya ketemu orang, temen-temennya bapak atau mbah-mbah di kampung itu. Saya ngomong, itu mau mati tuh. Kayak gitu. Saya pasti kena kukul. Karena nggak boleh kan ngomong kayak, itu mau mati gitu. Nggak boleh gitu. Tapi saya celetuk gitu. Kalau ketemu mbah-mbah. Iya. Atau ketemu orang yang masih seger kayak umur 40-50 gitu. Pas nengok itu langsung kayak spontan aja. Ini mau mati nih gitu. Iya. Ini mau mati gitu. Tapi di dalam pandangan saya, pada saat saya melihat orang yang mau mati 40 hari setelah saya ngomong. Saya tuh melihat dia tuh dalam kondisi yang udah telinganya udah lebar. Tapi kok kayak kuping gajah gitu. Lep, kayak gitu. Terus orangnya begini gitu. Kayak. Terus saya melihat si A. Set gitu. Tapi saya disini tuh melihat kayak kupingnya. Kayak kuping gajah gini. Botok. Klok gitu. Terus orangnya udah kayak gini aja. Jadi saya udah. Kalau mbah ngelihat orang yang di dalam pikirannya nampak seperti itu. Berarti dia bakalan mati nih. 40 hari kemudian. Selalu 40 hari? Iya. Selalu tepat 40 hari? Iya. Yang kemarin juga sama. Iya. Mati pak. Itu langsung spontan gitu. Iya. Ada langsung gambaran gitu. Iya. Kadang-kadang misalnya kita ngobrol aja. Terus sebutin. Kan kita di kantong gitu. Terus tiba-tiba istrinya siapa atau suaminya ibu siapa gitu. Terus karena saya pernah ketemu gitu. Terus tiba-tiba ada ngomong tuh si bapak itu lagi sakit. Katanya oh ini sering ini. Katanya. Terus oh bapak itu lagi pergi kesini kesitu. Nggak-nggak selalu sakit sih ceritanya. Terus tiba-tiba di penglihatan saya tuh udah ngeliat kayak gitu. Makanya saya nggak mau. Selalu sama? Selalu sama bentukannya. Orang yang mau mati itu kelihatannya ada telinganya yang panjang. Menutupin kayak telinga gajah gitu ya? Iya. Kayak gini. Kayak gitu. Terus dia tuh ada saya di depannya tapi dia kayak gini. Kayak gini. Udah pasti dia mau mati. Saya dari kecil nggak bisa kendalikan ini. Ini yang selalu ada ya? Iya. Terus bisa tahu apa lagi mbak? Kalau misalnya kan saya di kantor pak. Terus tiba-tiba ada datang lah orang mau kerjasama sama kita. Kita kan ada di kantor ditambang. Kontraktor datang banyak. Terus dia bilang mau kerja, mau kerja, mau ini, mau itu, mau kerjasama. Tapi saya ketemu dia sekali. Saya langsung liat. Wah ini orang nggak bener nih. Gak bakal jadi deh sama dia gitu. Itu penilaian kan? Iya. Ini nggak bener. Itu kan kesimpulan. Itu gambarannya apa? Gambarannya saya melihat auranya nggak bagus. Kayak nggak dia sih nggak yakin sama dia. Auranya nggak gitu. Aura itu apa yang mbak lihat? Bisa jadi orangnya lusuh. Pakaiannya tampil necis. Tampilannya necis oke lah gitu. Kayak meyakinkan. Tapi saya melihat kayak valuenya kurang kali ya. Kayak kurang meyakinkan atau kurang mantep aja di sini gitu. Saya langsung ngomong. Oh ini nggak bakalan jadi sama bapak itu. Oh bapak itu. Nah ini sebetulnya kan harusnya jadi energi positif. Yang bisa membuat saya pikirannya positif aja dia Pak. Jangan menarik yang jelek-jelek gitu. Kalau ketemu si ACB. Yang diceletukin kan jelek. Jadinya jelek. Saya nggak mau. Orang biasanya kehilangan wibawa kalau mereka pakai pakaian yang jelek. Satu itu. Misalnya saya nih. Saya perukia nih kan. Saya ketemu pasien cuma pakai kaos oblong misalnya. Itu kan hilang lah wibawahnya kan. Masak perukia pakai kaos oblong. Kucana pendek misalnya kan. Tapi ini orangnya rapi. Seperti sebagaimana orang kantoran. Iya. Tapi mbak ngelihatnya itu. Iya. Burutnya kurang lah gitu. Kayak munggalah saya langsung. Oh ini mbak Tini kesimpulannya orangnya nggak. Nggak. Nggak bisa nih gitu. Nggak cocok untuk bekerja sama. Oh gitu. Setiap. Tapi itu cuma di Dalmati doang. Di Dalmati? Iya. Saya takut tembok cinta. Itu selalu benar ya. Selalu benar. Selalu akurat gitu ya. Akurat. Luar biasa. Iya. Tapi jujur ya Pak. Saya mau di Rukia. Cari Ustadz Rukia. Nggak semuanya. Di hati saya ini. Serut. Serut. Mantep. Ini mbak Sonia nih. Ini bagus sih Rukia ini. Terus saya lihat. Nggak deh. Nggak. Tapi saya lihat Bapak. Wah ini. Saya mau nantangin Bapak. Ini bukan nantangin Bapak. Maksudnya. Yang di badan saya tuh kayak. Mau dengerin Bapak gitu. Mau mau. Kayak mungkin dia ini. Oh ya terus kemarin saya sholat rawi. Nggak lucu. Ini kan saya sholat rawi sama anaknya. Mbak Usi nih. Ke masjid. Pas kita sholat. Saya bilang. Oh Mariam. Saya kok geli ya ketawa. Udah mbak paksain aja. Oke. Saya paksain. Terus tiba-tiba tanya. Ini ketiap saya geli. Saya di rumah jujur nggak pernah sholat Pak. Kalau saya sholat saya sendirian. Saya tinggal sendirian. Saya ketawa. Jadi saya takut sama diri saya sendiri. Dipaksain sholat. Kalau sholat tuh ada yang gelitik. Iya. Di sini. Di sini. Mbak ini tinggal sendiri. Iya. Di mana. Di Perdata Pak. Eh sorry. Di Jakarta. Oke. Oke. Ini ibu ini. Ini mbak. Dulu saya pernah tinggal di. Di kolsan beliau. Beliau yang menjaga. Oh. Terus sekarang saya sudah di. Di townhouse sendiri. Tindah. Dari Jakarta ke sini. Orang tua masih ada. Masih ada. Saudara berapa? Tiga. Mbak yang keberapa? Yang ketiga. Yang di atas. Kakak abang. Cewek. Cewek dua. Oh perempuan semua nih. Iya. Kakak-kakaknya seperti ini juga? Oh. Sudah menikah. Sudah menikah. Enggak. Enggak ada masalah sih dia. Bukan. Maksudnya bisa. Nebak orang. Terus. Enggak. Ada kebisaan. Oke. Oke. Bisa. Tahu orangnya bakal meninggal 4 hari lagi. Terus. Tahu ini orang baik apa ndak. Iya. Iya. Sama background-backgroundnya juga? Oh enggak. Cuman menilai aja. Oh ini orang baik nih. Ini enggak baik. Kayak gitu. Ini bisa nih orang ini. Kayak gitu. Oh ini enggak. Kayak gitu. Jadi kayak ada yang. Sebetulnya bukan bisikan. Ada yang dibisikin ya? Enggak dibisikin. Enggak dibisikin. Langsung spontan. Iya spontan aja ketemu orang langsung. Kayak gitu. Ini saya orang jahat loh. Oh iya pak. Saya ini enggak baik saya. Iya. Oh jadi waktu lihat. Nyari Rukiah juga seleksi gitu. Iya seleksi. Banyak senang. Rukiah-Rukiah banyak. Iya banyak. Apalagi itu kan. Yang nalih yang nalih. Iya ada ya. Kemarin. Terakhir apa ya mbak. Di apa di Rukiah. Di salah satu ustad. Karena saya kenal sama temen yang ngenalin. Saya pikir. Ini temen saya. Bener nih yang ngenalin. Tapi menurut saya bacaan dia tuh. Lucu. Saya denger dia baca tuh lucu. Jadi malah diketawai. Iya. Saya enggak keluar itu setannya. Enggak selesai. Menurut dia saya sudah bersih. Tapi menurut saya enggak masih ada. Dan saya tertawa dengan dia gitu. Itu yang tertawa itu setannya kan. Iya. Saya ada sisi sadar sama itu. Iya. Makanya ngerti. Biasanya orang kayak ginian enggak faham bu. Iya. Dia enggak tahu. Dan bahkan. Kalau orang yang. Terlalu skeptis dengan dunia misi. Dia pikir. Saya punya dua kepribadian nih. Iya. Saya kira begitu. Pergi ke psikiater misalnya kan. Iya. Kadang saya begini. Kadang saya begini. Kayak di dalam diri sini ada dua katanya. Iya. Betul. Tapi saya selalu ngomong. Ini saya. Saya tidak pernah mengizinkan makhluk. Apapun. Apa. Mengendalikan tubuh saya. Ini tubuh saya. Ini saya. Iya. Nanti dia akan mengembik. Pak. Akan geli. Jadi badan saya akan dikelitik gitu. Jadi. Apa ya. Kok. Dia pengen ini gitu. Dan. Saya. Kalau melihat. Hantu atau itu. Saya enggak mau menatap. Dan saya enggak mau komunikasi. Kan orang biasa. Mau ngobrol pak. Kalau ada melihat apa gitu. Terus dia bisa kesurupan gitu. Saya tidak pernah kesurupan. Pernah coba berkomunikasi? Enggak mau saya. Nanti teman-temannya. Kak. Ini pikir saya ya. Nanti kalau saya komunikasi sama dengan satu gin. Gin line itu. Akan selalu gode saya. Ngajak komunikasi. Jadi saya pribadi. Kayak udah ngerti. Sendiri. Tapi mbak yakin. Bisa komunikasi sama mereka? Ehm. Kayaknya dia pengen. Komunikasi. Saya enggak mau pak. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Jadi pernah coba. Menyampaikan sesuatu gitu. Ehm. Kayak pernah sih denger suara. Gerubuk-gerubuk. Kayak. Kayak suaranya tuh. Bukan suara manusia. Tapi bentukannya kayak orang ngomong. Tapi saya ngomong. Saya enggak mau denger. Saya enggak mau denger gitu pak. Selain dua tadi. Jodoh. Terus kan kalau saya. Ehm. Ada cowok yang suka. Tapi kok. Kayak. Saya enggak suka sama dia gitu. Kayak. Misalnya saya suka. Terus dia enggak. Ehm. Jadinya kebalik-balik. Begitu rasanya. Iya. Iya itu. Itu tadi tuh. Kalau. Kita bisa nilai orang gitu ya. Dan itu selalu benar. Akhirnya kita kan terbiasa. Dan kita jadi mengandalkan itu. Iya. Wah saya punya kemampuan nih. Saya bisa. Ehm. Men screening. Orang-orang yang mau kerja ini. Bagus atau tidak. Iya. Sampailah ke tatanan ini nih. Ada laki-laki yang ngajak. Menikah. Iya menikah. Langsung. Wah ini enggak bagus nih. Padahal kan memang enggak ada yang sempurna ya. Iya. Enggak ada laki-laki yang sempurna. Iya. Tapi memang ya. Ehm. Beberapa pasien saya yang seperti ini juga. Itu sama. Akhirnya dia. Sampai pada titik gini. Saya itu sampai menyendiri dokter Indra katanya. Saya enggak punya banyak teman. Karena kalau saya ketemu orang baru. Begitu ada orang mau masuk ke kehidupan saya. Jadi teman misalnya. Atau mau coba dekat. Mau coba akrab. Langsung ada pikiran. Ini orang ini nih. Keburukannya gini. Akhirnya saya tuh seudon sama dia katanya. Kan gini. Ini orang. Dia punya kebaikan nih. Bla 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 bla. Kebaikannya. Dia juga punya keburukan. Bla 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 bla. Orang itu baik apa buruk. Itu kan tergantung. Kalau kebaikannya banyak. Dia disebut orang baik kan. Orang baik itu bukan tanpa keburukan gitu. Iya pak. Nah tapi yang pasien saya nih. Pokoknya kalau dia ngeliat. Dia tahu ada keburukan pada orang itu. Akan menjauh. Dia tuh. Dia pikir itu jadi major issue gitu. Iya. Misalnya. Apa ya. Iya. Enggak bisa percaya lah sama orang. Jadinya gitu. Akhirnya dia. Terhambat untuk menikah. Saya takut menikah dokter Indra katanya. Iya. Iya. Saya bilang. Mbak. Nikah sama tiang listrik aja. Saya bilang. Lurus kan bu. Iya. Kan. Enggak ada backup-backupnya. Kalau sama orang soalnya. Asis yang pemula yang kayak gini. Iya gitu kan. Nah. Iya. Ini saya pernah ketemu yang. Yang kayaknya mendekati ini nih. Ini Saktin nih. Saktin. Dari Surabaya dia. Ibu ini. Menikah dengan. Eh. Suaminya itu kontraktor. Di Pontianak. Jadi kan pindah-pindah kerjanya. Akhirnya dia ngekos di Pontianak. Dia sama cerita kayak gini. Saya kalau ada feeling orang mau meninggal itu pasti benar. Kalau mau ada kejadian bencana di negara ini. Itu pasti kejadian. Dan kalau saya nebak orang itu pasti benar. Dia bilang. Ketika saya datang. Ketika saya datang. Saya tantang gini. Maksudnya challenge-nya gini. Eh. Ibu tau enggak. Kenapa ibu punya kemampuan ini. Tau dong katanya. Karena saya punya jin. Ini. Saya sadar. Sama kan. Sadar kan. Jin ini dari kakek saya katanya. Ini ada perjanjian. Kakeknya itu punya. Kebun tembakau. Jadi dia punya. Perjanjian apa gitu ya. Dengan jin. Pesugian atau apa gitu. Semacam itu lah. Ada perjanjian. Atau penjaganya kebun itu mungkin. Enggak tau. Pokoknya. Pokoknya kakek itu orang kaya dulu. Di Jawa Timur. Nah. Ini si kodam-kodam ini nih. Sebagian turun ke dia. Sehingga dia jadi begitu. Nah. Waktu saya datang. Untuk merukiah. Kan dia minta saya tuh. Saya tanya gini. Apa kata mereka tentang saya? Dia langsung diam gini. Lalu dia jawab. Katanya dokter Indra. Satu. Dokter Indra ini. Baru-baru ini aja baik katanya. Dulu orangnya. Hancur-hancuran dia bilang. Yang kedua. Itu cincinnya ada kodamnya dia bilang. Dulu kan saya suka pake cincin asesoris tuh. Itu cincin ada kodamnya. Yang ketiga. Bapaknya ini tukang kawin. Tiga hal itu dia bilang. Tiga hal itu dia bilang. Semua. Selama ini. Semua yang disampaikan jenisnya itu benar. Tepat. Waktu itu dia sampaikan begitu. Penilainya terhadap saya. Langsung saya bantah. Pertama. Saya dari kecil. Sampai hari ini. Saya anak baik. Saya orang baik saya bilang. Saya bisa pastikan itu. Saya dari kecil enggak. Bukan anak nakal. Saya berprestasi di sekolah. Saya sholat. Pokoknya saya dari kecil lo anak baik saya bilang. Ini ma'am. Ini bukan membanggakan diri ya. Ini meng counter ini. Karena faktanya itu gitu. Yang kedua. Cincin saya ini enggak ada kodamnya. Saya bilang. Yang ketiga. Bapak saya. Rahimahullah. Sampai meninggalnya. Hanya punya satu istri. Jadi tiga-tiganya itu. Salah. Saya faham. Itu. Sebenarnya masukan dari jinnya itu. Supaya dia berpikir buruk terhadap saya. Ya. Narik aura. Negatif itu. Nanti kalau dari awal dia udah negatif dengan saya. Kan dia jadi. Ragu. Jadi ragu dia mau rukih sama saya. Padahal saya udah datang di rumah kosnya itu. Oh. Iya. Terus itu suatu lagi. Saya bisa masuk ke mimpi orang. Bukan gini-gini. Kan ada mama saya cerita. Ini kejadiannya jam 10 pagi. Nah. Mama. Lagi tidur direprep. Didorong-dorong. Iya. Saya bilang gitu. Tunggu dulu ma. Itu. Yang dorong-dorong mama. Orang kan. Iya. Orang. Kok kamu tau. Kayak mana. Kata mama gitu. Itu orang. Kayak orang. Orang Papua. Dari anak kecil. Besar-besar. Dewasa-dewasa. Sampai terakhir kecil. Itu di rumah kita. Karena rumah kita kan panjang. Jadi di zigzag kayak ular gitu. Berbaris. Mama saya tidur disini. Terus dia dorong-dorong yang paling kecil. Saya bilang. Itu karena. Orangnya lagi pada pegang tongkat. Terus mama bilang. Kok kamu bisa tau. Iya mah. Aku tau. Barusan lihat. Gitu. Mama. Mama lagi tidurnya miring. Kalau tangannya satu jadi bantal. Saya bilang gitu. Iya. Kok kamu tau. Itu satu. Itu. Kenapa saya bisa diceritain. Terus saya bisa masuk kesana gitu pak. Gambaran saya bener gitu. Nah terus. Satu lagi. Si apa. Tapi ya. Mbak. Satu lagi. Dia cerita. Karena dia sudah ditinggal. Pergi sama suaminya lama. Terus dicerita. Mbak. Saya tadi malam mimpi suami saya. Saya ada di dalam rumah. Terus saya bilang. Tunggu dulu Tepia. Kamu di rumah berdua aja ya. Iya. Tapi lagi malam ya. Iya. Kok mbak tau. Terus ada apa lagi. Kata dia gitu. Ya saya. Karena saya. Ini saya ngomong. Tepia. Tepia disitu gak ada listrik ya. Adanya lampu. Lampu minyak. Terus tiba-tiba suami. Tepia tuh keluar. Saya bilang gitu. Iya mbak. Kok mbak tau. Katanya. Terus keluar. Tepia. Cari-cari gak balik-balik lagi. Sampai sekarang ya. Saya bilang gitu. Iya mbak. Kalau boleh tau. Suami saya dimana ya mbak sekarang. Kalau menurut saya. Dia mati. Saya bilang gitu. Karena udah berapa tahun ini. Memang gak kembali. Iya. Cerai. Udah cerai. Gak kembali. Saya pikir dia dibunuh orang. Biasanya udah bercerai. Mas kontek kan. Karena masih ada anak. Ini enggak ya. Nah terus. Kejadian lucu lagi nih. Ada cowok suka sama mbak Uci ya. Terus. Saya ngomong. Wah cowoknya mbak Uci gak ngubungin lagi di penjara. Saya tiba-tiba. Karena saya pernah ketemu orangnya. Saya ngeliat dia tuh di jeruji besi gitu. Kayak. Wah itu. Pacarnya mbak Uci di penjara. Saya gak ngomong gak satu bulan ya. Dia tiba-tiba dari penjara. Pulang. Dateng. Ke sini minta makan ya. Iya. Minta makan. Saya kasih uang. Ini uang itu. Ongkos lah. Buat pulang. Gitu. Jadi. Saya kayak. Ih. Kok jadi kayak dukun gitu. Saya gak mau ya tuh. Iya. Bisa jadi dukun ini. Nebaknya bisa bener. Terus. Caleg pak. Caleg. Temen-temen. Nyaleg nih. Nyaleg. Terus. Ini gimana orang ini. Dia gak bakal benar suaranya pipis. Yang ini gimana. Terus kayak ngomong. Terus saya bilang. Kamu gak usah nanya-nanya saya kayak gitu. Saya kelepasan. Pasti saya akan menilai orang dari fotonya. Oh ini. Menang nih. Yang ini enggak. Yang ini menang. Yang ini enggak gitu. Terus gubernur ini mana yang menang. Ini yang menang. Ini. Ini menang. Iya. Yang ini tipis lah. Paling beda tipis. Ternyata betul. Kalau pak beda cuma berapa suara. Dan digugat. Yang menang. Yang saya tunjuk. Ini menang. Ini bedanya tipis. Jadi saya kayak. Ini gila atau gimana gitu. Saya takut loh pak. Kayak gitu. Gak mau saya punya kemisahan gitu. Tapi kalau yang positif itu bener ya. Enggak masalah. Mesti nanti ada gymnya kan pak. Nempel. Enggak ada yang bagus kan pak. Harus. Harus dibuang. Aku buang aja pak buang. Saya buang. Ini kan. Saya tanya nih. Tanya orang yang punya. Orang yang ngalamin sendiri. Enak enggak kayak gini. Enggak mau. Enggak enak pak. Kayak gini. Enggak enak. Terus. Ini pak. Saya kalau mau tidur. Semuanya harus bersih. Ini harus disapu. Semua sapu. Kalau enggak disapu. Saya kedatangan. Makhluk yang jalan-jalan. Kayak gitu. Kerasa banget deh. Saya. Kan saya kamar tuh ada tiga. Ya kan. Di rumah itu. Saya kayak capek sekali pulang. Kantor itu capek. Terus saya kayak udah nyatu. Tapi mungkin rumah saya dua hari gak dipel tuh pak. Dateng dia pak. Saya jam satu malam. Saya nyalain semua lampu. Eh iblis. Kamu keluar nih kamu. Kamu. Aku cocok pakai Kenpel. Aku ngepel jam satu malam. Habis itu aku. Wudu. Aku tidur. Tapi pada saat aku. Apa. Rumahnya kotor. Dia dateng. Nyata sekali. Lagi tidur. Tiba-tiba di sebelah kita. Kayak ada orang berbaring gitu. Ada yang pernah ngomong. Tapi suaranya mbak yang dateng. Kayak niru-niru. Iya niru-niru suaranya. Eh. Saya udah tungguin kamu dari tadi. Kayak gitu. Itu diranjang saya. Kerasa nge-breaking badan loh. Kayak gini. Kayak ada orang berbaring. Iya. Kayak ada orang berbaring gitu ya. Terasa tuh kan. Di kasur gitu. Ada yang. Ada beban gitu kan. Iya. Terus saya nyalain lampu. Ya kan. Habis itu. Saya pukul-pukul tuh kasur pakai satu lidi. Saya sampai ngomong. Eh setan. Sini mukamu. Aku tampar. Aku bilang gitu. Nah udah gitu nge-pel. Harus dipel gitu. Nah itu udah. Jadi kan nyiksa banget. Saya nggak mau dibisikin. Nggak mau ketemu juga. Sama yang begituan. Sekarang apa yang dirasakan? Eh. Ini kakinya kesemutan. Ini ketemu bapak. Kamu pasti bapak auranya bagus. Iya. Badan aku ada sensornya. Oh ada sensornya. Di kaki ini. Iya bisa kaki ini. Bisa tangan. Bisa apa gitu. Kalau misalnya. Kalau orang yang nggak bagus. Sensor apa orang. Yang kiri. Yang kiri yang bereaksi. Bisa. Bisa geter. Bisa kesemutan. Bisa apa gitu. Biasa saya ketemu sama orang yang dari Kalimantan. Banyak tamu kita dari daerah datang. Biasa dia itu. Ada yang kiri. Ada yang kanan gitu. Tapi duduk di bawah meja. Kan kita mejanya segini. Kaki saya bisa gini. Tapi cuma satu. Kaki saya. Padahal dia kan duduknya. Di depan saya. Atau di sebelah sana. Ini orang sakti banget nih. Aku nggak mau itu pak. Saya bukan orang baik loh. Tapi ini. Satu lagi. Oke ini. Ini apa yang dari sana. Kesemutan. Pokoknya ada. Ada tubuh saya. Ada ngerasain. Kalau baik di sisi kanan. Kalau jelek di sisi kiri. Hmm. Salah kali ini. Sensurnya error. Error. Saya ini orang. Banyak dosa. Saya ini ibu. Hehehe. Bukan orang baik saya. Lah satu lagi pertanyaan. Bisa lihat mereka. Sampai sekarang. Hmm. Merasakan adanya. Tapi karena. Ehm. Ngeliat sih. Ngeliatnya cuma kayak samar. Samar jauh pak. Bayangan hitam. Oh nggak seperti waktu kecil. Enggak. Kalau kecil jelas banget. Tapi kalau diniatkan bisa. Diniatkan. Saya pengen liat kamu gitu. Pernah sekali. Bisa. Bisa. Iya. Jadi dia nyata kayak tiga dimensi. Iya. Nyata bentukan orang. Jadi saya pernah di Sukabumi. Di rumah sopirnya Abah. Ya di rumahnya. Ehm. Apa namanya. Ehm. Katanya anaknya bisa tuh. Anaknya yang namanya. Ehm. Kak Sonia saya bisa lo melihat ini. Terus Kak Sonia mau melihat nggak. Si Ehm. Si Suketi kata dia gitu. Ehm. Boleh deh. Saya bilang gitu. Lampu dimatikan. Orang pada duduk. Saya duduk juga disini. Saya melihat di pojokan. Perempuan. Rambutnya panjang gitu. Saya jerit. Ini seperti manusia. Manusia. Bentukannya manusia. Manusia asli. Pakai gaun putih. Rambut. Manusia. Ukurannya kayak manusia juga. Lebih gede. Lebih besar ya. Lebih besar dari kita. Waktu masuk kesini pertama kali apa yang dirasakan. Ehm. Dingin. 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 Ini aku. Ini. Apa? Badan aku. Aku. Engga ada sosok apa itu. Lihat. Di sini waktu masuk rasanya dingin. Ya dingin. Badan aku udah ketakutan. Dari sininya. Aku udah takut ya. Tadi sebetulnya dari jalan sih. Masuk ketemu Bapak tadi pas. Assalamualaikum. Ehm. Kalau ini. Leher belakangnya kayak ada es. Dingin sekali. Ya dingin. Kamu ketakutan. Maju. Saya bilang gitu. Jadi. Aku tadi sempet negoreng di badan juga. Kayak. Kayak gitu. Ini. Nah terus. Itu yang dirasakan. Ada yang dilihat gak di dalam sini? Ya. Waktu datang lah. Pertama. Waktu datang pertama. Dari waktu datang. Waktu saya bukakan pintu. Engga. Di kamar ini saya gak lihat. Gak lihat apa-apa. Ini belakang saya. Coba lihat. Ada ini. Pas saya lihat. Mual. Tapi saya gak melihat. Saya cuma kayak ada samar. Tapi saya mual. Beneran? Beneran ada? Saya mual. Di belakang saya ada? Enggak jelas. Enggak. Enggak ada. Coba lihat benar-benar. Ada enggak? Saya mual. Kalau dilihatin. Mual. Ini. Mual. Ada enggak di belakang saya? Enggak wala. Apa? Ini enggak enak badannya. Enggak. Pas saya tanya itu enggak enak? Enggak sih. Enggak maaf. Ini saya cuma ngetes loh. Enggak ada. Saya enggak ada. Enggak ada kan? Iya saya cuma ngetes aja. Enggak ada. Maksudnya gini. Ini tes sebelum di Rukia. Nah nanti setelah di Rukia. Saya kan enggak bisa lihat jin nih. Saya enggak tahu loh. Di belakangnya ada jin apa. Ada berapa. Saya enggak tahu. Ini saya ngetes aja. Enggak ada. Saya enggak melihat apa. Saya selalu melakukan itu. Kalau ngerukia pasien indigo. Ini kan kalau di media kan sebutnya indigo nih. Yang model kayak gini nih. Saya tes sebelum saya Rukia. Setelah rutin melakukan itu. Apa. Ada yang ngikut saya. Atau apa yang kamu lihat dari saya. Dia bilang. Di belakang. Bisa ditempat melihat ya. Dokter Indra di belakangnya ada yang ngikut katanya. Apa bentuknya bayangan kayak samar-samar katanya. Warnanya apa. Dia enggak hitam. Enggak putih. Kayak keabu-abuan gitu katanya. Menurut kamu itu jahat apa baik. Dia bilang ini jahat. Dia bilang. Ini pasien saya. Ceritanya kayak gini. Ini pintu. Disitu ada samping pintu itu ada kacanya. Jadi pintu kaca kiri kanan. Saya di sini. Pasiennya di sini. Di mana dia. Dia di luar. Dia bilang. Dari dokter Indra datang. Waktu narok motor. Itu saya udah lihat makhluk ini. Dia bilang. Nah. Sekarang tunggu. Sekarang ngeliat dia. Saya bilang. Saya baca ta'awud. A'udzubillahimnasyaitunurrojim. Terus saya suruh dia lihat lagi. Di mana dia sekarang. Dia lihat. Dia di. Dia mundur. Dekat pohon kelapa dia bilang. Ini rumahnya. Ini rumah. Halaman. Jalan. Terus seberangnya itu ada pohon kelapa. Baru rumah orang. Itu ibu-ibu yang. Mbak. Mbak-mbak. Mbak-mbak. Tuh kan. Bisa itu. Bapak saya jangan diajak cerita yang kesana-sana. Orangnya dari mana. Pasiennya yang saya ceritakan. Dari kampung. Daerahnya kampung. Iya. Tapi saya ngerti. Dari mana. Daerah mana. Dia dari Jawa. Oh. Oke. Sampai situ aja ya. Iya pak. Dia dari Malang. Oh. Dia kerja di Pontianak. Jawa. Dia kerja di Pontianak Bu. Jadi pas waktu itu Rukyah. Sama saya. Di tempat temannya. Ya itu saya hanya cerita aja ya. Saya ngetes dari awal. Dia bisa kayak gitu. Nah setelah Rukyah. Dengan izin Allah. Setelah Rukyah. Dia bilang gak bisa lihat lagi. Waktu itu. Eh. Selain saya. Dia bilang di rumah ini. Di rumah temannya nih. Di tangga itu ada. Dia bilang. Nah di temannya. Temannya kan teman itu. Itu ada yang ngikut dia bilang. Hmm. Artinya dia bisa. Bisa ngeliat jin yang ada di lingkungan. Termasuk yang di badan orang. Berarti kan kalau ada orang yang. Sakit misalnya orang kena sihir. Kena kiriman sihir. Mbak biasanya. Tahu berarti. Kayak. Ini gak. Ini sakitnya gak wajar. Tapi aku gak bisa obatin. Iya. Cuman tau aja gitu kan. Iya. Ini sakitnya gak bener nih. Kayak gitu. Oke. Ya udah. Cukup saya rasa. Iya. Tapi saya mau. Saya gak mau. Bisa kayak. Mungkin baca orang. Itu. Ya bagus untuk karir ya. Untuk kerjaan di kantor. Untuk kita. Ketemu si A. Biasanya kita ngeliat. Oh iya bagus. Karena kan kita jadi ada. Ada ini ya. Ada. Ada batasannya. Oh. Kita jangan. Ya gak bisa jalan juga proyek sama dia. Gitu kan. Kayak. Kayak gitu. Sebetulnya itu bagus apa enggak. Tapi kalau menilai orang. Selalu ini kan. Jadi gimana. Oke. Saya tanya lagi. Mbak. Ngerti gak. Kenapa mbak jadi begini. Gitu tau. Karena apa. Gitu tau. Karena itu. Ini. Iya. Karena dia. Lain halnya kalau orang sekolah. Saya sekolah psikologi. Ada ilmunya nih dokter Indra katanya. Kalau kita lihat tulisan orang. Kita lihat. Gestur orang itu. Kita bisa tahu. Itu karena ada. Kayak. Map. Mapnya gitu. Ini orangnya begini. Begini ya. Kalau ini kan bukan mbak. Nah. Ya ini nih yang. Bermasalah nih. Karena dia. Seolah-olah di satu sisi. Dia memberikan keuntungan. Tapi di sisi lain tuh. Dia banyak mudorotnya nih. Kalau kayak gini. Banyak sekali mudorotnya. Yang termasuk sholat kan. Iya. Makanya. Saya bilang. Sholat saya takut. Saya pas udah. Apa. Wudhu. Dulu-dulu sih sering banget. Setiap selesai Wudhu pasti kentut. Karena sekarang saya rajin olahraga. Jadi. Saya nggak kentut-kentut terus tuh. Habis Wudhu saya tahan. Kayak. Oh nggak. Nggak ada kentut. Nah. Udah gitu. Pas lagi sholat. Baca doa gitu. Baru kayak. Kamiro nya tuh. Udah. Dia udah mulai geret-geret tuh. Di badan. Kesini. Gitu. Di sini. Sampai ketiak gitu. Gelitik-gelitik gitu ya. Gelitik. Gelitiknya kayak orang gelitik. Kan kita takut jadinya sama diri kita. Terus aku bilang. Wah nggak bisa nih kayak gini. Lalu sholat. Udah dipaksa. Tapi nggak fokus. Udah sholat. Tetep nanti ketawa kayak gini. Kayak gitu kan. Kita takut pak. Iya. Dia pas kayak gini terus. Kayak gitu. Iya. Iya. Kayak kita jadi nggak berani sholat di masjid jadinya. Di masjid kemarin mau yang ada Maryam itu saya coba. Gak pusu. Gak pusu. Iya. Maunya di belakang. Takut ketawa orang. Iya. Takut ketawa orang. Masuk ketawa-ketawa gitu kan. Iya. Nanti orang aneh kan. Sholat kok ketawa-ketawa. Nah ini imam lagi baca sholat. Bacaan sholat kayak. Dia baru baca al-fatihah. Kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu-gitu kan. Terus. Saya tuh kayak. Langsung menilai. Ini imam bacaannya nggak benar nih. Kayak gitu. Kayak lucu kan bacaan al-quran. Iya. Saya mendengarnya lucu sekali. Saya ketawa. Gini. Dia memanipulasi pikiran. Maaf saya ada beberapa pertanyaan lagi. Mbak pernah bertemu dengan dia? Dalam mimpi mungkin. Enggak. Eh mungkin pas saya lagi kecil. Itu nggak tau. Kalau dari Mbak Uci lihat saya sih ada yang. Ngemong ya pak. Itu bentuknya nenek-nenek. Tapi menurut saya ini bukan nenek-nenek. Ini perempuan. Perempuan kuntilanak kayaknya. Ada berapa mereka di badan? Saya nggak tau ada berapa. Tapi saya tau mereka ada. Saya kira tau. Kayaknya yang paling sering. Yang paling aktif yang perempuan ini ya. Iya. Dia aktif sekali dominan. Sering mimpi buruk? Oh iya pak. Jadi ini. Saya baca ayat kursi. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Tapi saya tiba-tiba tertidur. Saya tertidur di atas tumpukan pocong. Di becek-becek sawal gitu. Ini lagi. Ini baring. Tidur udah langsung. Nggak tau saya pokoknya. Bukan ya. Baca ayat kursi sambil baring. Iya. Baring terus baca ayat kursi. Nggak selesai. Selesai. Oh selesai. Selesai terus saya tidur. Saya cari posisi paling enak. Terus saya tidur. Nggak tau berapa lama saya tidur. Tiba-tiba saya mimpi. Saya tidur berada di atas tumpukan pocong-pocong. Semuanya pocong. Yang saya timbi itu pocong. Walaupun sudah baca ayat kursi ya. Makanya saya tidur nggak pernah baca ayat kursi. Saya tidurnya baca sahadat. Saya bilang kalau saya mati. Saya udah Islam. Saya bilang gitu. Oh kalau nggak baca ayat kursi. Malah nggak mimpi buruk. Nggak mimpi buruk. Saya kalau baca ayat kursi. Mimpi buruk. Apa bacaan ayat kursi. Saya ada yang salah pak. Coba. Boleh. Maksudnya. Saya bacanya ada yang salah. Enggak. Kenapa kok bisa jadi ketemunya setan. Terus gitu. Habis itu. Nanti saya pas. Di atas tumpukan pocong-pocong gitu. Saya lari-lari. Yang saya injek-injek. Ini pocong. Semua bertebaran itu. Semua pocong. Pocongnya itu yang masih kayak jenazah gitu. Atau yang udah jadi setannya. Yang jenazah. Jenazah. Jadi kayak manusia gitu ya. Iya. Coba. Kayak. Saya baca ayat kursi. Coba. 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 salah, tapi saya bilang, saya gak yakin sama yang namanya santet, saya gak yakin sama yang namanya didemit saya bilang itu, saya gak tau, saya bilang itu tapi, ada yang pernah ngomong begitu ke saya, kamu digimitkan oke, kalau ada yang jahat sama mbak, mbak pasti tau pasti tau, karena mbak tau yang ikut mbak ini siapa, dan kalau ada yang dari luar, itu pasti beda sama dia pasti beda kan mbak pernah ketemu jin-jin yang ada di lingkungan beda kan sama dia kan, misalnya gini mungkin dalam karirnya ada orang-orang yang dia punya kodam, mbak ketemu orang yang punya kodam beda kan, beda kan rasanya terus kemarin ya, ya mbak Uci ya biasa saya ke rumah bos, terus saya numpang ke toiletnya, biasakan saya kalau pagi itu ada dipanggil ke rumahnya karena kan saya lagi ngurusin kerjaan tambangnya beliau saya ngantri di rumahnya kita banyak tamu juga di rumahnya nah, begitu saya kan ke toiletnya ini di toilet khusus tamu saya biasa kayak masuk toiletnya kadang-kadang kalau saya keburu-buru, saya cuma baca kayak baca doa masuk toilet Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini tapi keluarnya saya nggak bisa baca doanya dan begitu saya lari pas udah keluar, maksudnya udah bersih-bersih saya rasa lari, tapi batin saya ngomong gitu setan, kayak gitu ini iseng banget gitu, kayak setan kayak gitu, karena saya ngerasa diawasin kan terus saya lari, setan waktu di toilet itu nggak sehada yang ngawasin nggak sehada yang ngawasin, jadi saya buang air tuh cepet-cepet gitu kan karena toiletnya itu besar sekali gitu toilet kayak hotel gini? nggak, itu rumah gede pak ya maksudnya toiletnya bagus kan? bagus, tapi udah gelap gitu, lampunya coklat ya, termasin gitu nggak saya ngerasa diawasin gitu apakah sama masuk ke semua toilet rasanya? hampir, hampir sama tapi kalau kalau dilihatnya yang lampunya kuning, one light itu saya rasa itu ada lebih kuat auranya tapi kalau yang lampu putih-putih gini saya suka yang terang itu nggak terlalu terasa? nggak nggak terasa kalau yang remeng-remeng baru terasa kalau di pesawat? kalau di pesawat sorry, naik pesawat bukan di toilet pesawat beda nggak di pesawat dengan di ruangan yang ada di daratan? kalau di pesawat saya nggak ngerasain apa-apa tapi di dalam pesawat saya ngomong kayak gini apa? ini kayak yang duga-duga gitu ini pasti nanti akan turbulence ini kayak gitu kan? jadi gitu pak cuman gitu aja iya, gitu-gitu aja kayak ini negatifnya kayak gitu iya, saya penasaran aja iya, dulu saya punya pasien juga dari Jakarta tapi dia datang ke Pontianak dia bilang dia bisa lihat bisa lihat ya di mana aja di mana aja di jalan di rumah makan di kantor di masjid di sekolah pokoknya di bangunnya terus saya tanya gini waktu mbak naik pesawat gimana? dia bilang kalau di pesawat itu saya nggak lihat apa-apa dokter Indra karena itu terang katanya langit itu kan terang kan? terang itu mereka itu nggak kelihatan dia bilang tapi kalau udah yang dalam ruangan dalam gedung misalnya itu tuh kayaknya ada 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 gambaran nggak? waktu saya ceritain nih? ada apa? apa yang terlihat? pasiennya itu? pasiennya itu nggak terlalu tinggi ada berapa dia? iya nggak tahu ini bener apa salah ya pak itu iya tapi kalau dia pakai kerudung kayak kerudung kayak buru zaman dulu kayak gitu kayak udah agak tante-tante dia kayak umurnya mungkin empat puluhan bener ha? bener bener umurnya empat puluhan waktu itu bahaya itu mbak keci nggak saya lihat orangnya aja tapi nggak apa nggak ngelihat ini iya mereka berdua saya masih ingat waktu itu saya duduk depan mereka berdua gitu yang satunya agak tinggi gitu dia yang satunya itu bener itu juga sakti saya nggak mau kayak gini oke lagi mbak terakhir mudah-mudahan ini yang terakhir di silsilah keluarga ada yang jadi orang pintar? mungkin ada yang umurnya bisa meminta dia ya? kalau yang dari iya kalau yang dari mama nenek kita yang di kebun jeruk kalau mama kan orang Jakarta asli nenek yang di kebun jeruk itu dulu bisa nah itu tapi kalau yang dari papa kakek katanya sih dulu orang jaman dulu kan di pondok pesantren terus sakti bisa terbang katanya bisa jalan di atas pokon kelapa saya nggak tau maksudnya kakek? iya buyutnya mungkin buyutnya mungkin buyutnya bapak? iya buyutnya bapak wow berapa tuh empat generasi ke atas lagi iya bapak orang jawa? arab jawa arab jawa ibu orang Jakarta orang melayu eh orang betawi betawi oke baik tapi kalau yang dari nenek sakti nenek ini ibu ini nenek dia sakti memang sakti ya meninggal pada saat mama umur 7 sih oke jadi sekali lagi nih mbaknya ngalamin atau punya kemampuan sepertinya sejak kecil berarti ya oke baik mari kita sebentar sebelum dimulai saya kan orangnya ini dominan saya itu nggak pernah mengizinkan siapapun mengambil alih kendali tubuh saya atau pikiran saya saya punya benteng tersendiri gitu jadi saya bismillahirrohmanirrohim saya mau dirukyah sama pak dokter indra saya coba mau melepaskan yang yang ada jelek-jelek di saya itu makhluk itu gitu nah ini gimana kalau pikiran saya ngomong saya mau ketawa saya tahan saya mau ketawa saya tahan atau saya biarin aja kalau misalnya mau ketawa saya biarin aja kalau ini atau gimana saya rasa ditahan aja ditahan saya takut nanti nyeletup yang nggak-nggak waktu dulu di rukyah nyeletup ha bacaannya jelek itu nggak bener kayak gitu itu saya nggak nggak iya jangan ya nanti saya malu bacaan saya juga jelek nih iya biar dulu ya mbak Uci ya kasihan yang rukyah jelek bacaan saya ini nggak ada kelebihan apa-apa saya saya nggak bisa nyembuhkan orang saya yakin saya bisa disembuhkan sama pak indra dibantu saya nggak bisa nyembuhkan orang yang menyembuhkan itu Allah saya itu kan hanya perantara kalau Allah takdirkan sembuh pas sama saya ya sembuh gitu kalau pas sama saya nya Allah belum takdirkan sembuh aku pas nya yang nggak sembuh gitu jadi kita sama-sama bertawakal aja mbak iya pak bertawakal kepada Allah ya iya pak akhirnya lurusin aja ya pak kenapa pegel anu kesemutan iya satu aja sebelah anan ini ya iya oke sekarang apa yang dirasakan takut benci ini enggak ada yang remet-remet aja di sini hari ini enggak puasa kan enggak sini airnya plastiknya dekat kan plastik Astaghfirullah Assalamualaikum mari kita mulai mbak iya pak Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid apabila kamu adalah jin yang terikat perjanjian dengan leluhur dengan kakek nenek dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti mendampingi yang memberikan kemampuan supernatural yang mengganggu ibadah yang menghalangi kehidupan hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian silahkan pergi dari badan ini kembali ke tempat asal kamu tidak usah lagi mengikuti mbak ini dan tidak usah mengikuti anak cucunya nanti keluar dari badan ini demi taat kepada Allah keluar lewat mulutnya lewat muntah atau sendawa A'udhu berkata berkata Kenapa sedih? Tidak tahu Sedih sendiri Belakangnya panas Panas Yang tadi dingin itu Di tempat itu Apalagi yang dirasakan? Pengen nangis Itu aja Dah silahkan pergi dari badannya Tidak usah lagi Tidak usah bersarang di badan ini Pergi tinggalkan dia Ini bukan tempat kamu Kembali ke tempat asal kamu Tidak usah lagi mengikuti mbak ini Dan tidak usah Ikut anak cucunya nanti Wa annahu kana rijalun minal insi Ya'uduna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqaf Inna syaitana lakum aduun Fattakhiduhu aduwa Innama yad'un hizbahu Liyakunu min ashabi sa'ir Bara'atum min Allahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika la huwa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin Apa katanya mbak? Nggak ada ngomong apa-apa Tapi aku pengen nangis Kayak Yang Dia bilang Kayak Kayak merasanya susah kayaknya Buat tinggalin aku Innad dina indallahi l-Islam Wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun Wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun Apa katanya? Jadi ma cek Saya ingin mengajak kamu masuk Islam Sebelum kamu pergi dari badan ini Kok bapak tau aku mau masuk Islam? Ini aku sadar Maksudnya kayak dia bilang pengen masuk Islam kayak gitu Tapi dia berat nih ngomong aku Dia nggak mau Ya tadi waktu saya bacakan itu Saya niatkan untuk ngajak dia masuk Islam Oke kalau responnya seperti itu Ayo kita masuk Islam Maaf Mbak pernah kesurupan? Satu kali pun belum pernah Mbak Bungci yang pencetin dia yang kesurupan Masuknya ke saya Pernah nggak? Mungkin Sedang emosi Atau sedang sedih sekali Terus badan tuh rasanya kayak membesar Membesar gitu Nggak pernah? Sekalipun nggak pernah? Nggak pernah mengizinkan siapapun kendalikan aku Karena itu aku manusia gitu Aku sesegitu kekehnya sama diri aku Berarti belum pernah ngerasain kayak gitu ya? Belum Yaudah Biasanya Tapi kalau sedih kayak gini kayak Dari hati berbisik ya Kayak tadi perusahaan Kok bapak baca aku sedih Aku mau manis gitu Terus kayak aku ngerasa aku diusir Tapi aku kayak Ya Berat lah ninggalin badan ini susah gitu Oke Berarti belum Belum pernah sampai ke Ke tahap itu gitu Sampai yang mau Orang kalau mau kerasukan tuh itu Rasa ngembang-ngembang Habis itu langsung Hilang Atau dia masih sadar Tapi dikendalikan sini Baru dikendalikannya tuh nangis Dia kan Kan kata bapak ditahan Jadi sebenarnya pengen nangisnya Tapi aku tahan Dia nangis Nangis kan jadinya Aku nyata kan Nangis Kalau lagi denger Bapak ini Aku gak merasakan geli Biasa aku tuh kayak Kayak gitu kan Ini enggak Tadi cuma aku tahan Oh Ya udah Maksudnya gini Set Mau Mau Tahu Apa Mau cari Metode Mudahnya Ngajak Apa Masukkan di Islam ini Apakah Melalui mbaknya kesurupan Atau enggak Tapi kalau seperti itu Selama ini Berarti gak usah aja Memang Memang gak pernah kesurupan Jadi gini aja Kesurupannya ke mbak Soalnya Kalau aku sakit Atau ada apa Mbak ini gak bisa Aku pernah gak bisa Tegung nih Terus dipengkarin Sama mbak uci ya Mbak uci nya yang kesurupan Nah gitu Jadi aku Ya udah Jadi maksudnya Ya semoga ini Memang semudah ini ya Semoga memang semudah ini gitu Biasanya kan Ada yang ngelawan-ngelawan tuh Iya biasanya Mudah-mudahan Memang benar semudah ini Melalui mbak aja gitu ya Nah sekarang gini mbak Mbak ikuti saya Kita ucapkan syahadat Ya itu otomatis ke dia gitu Ngerti gak? Ngerti pak Ngelalui mbak gitu ya Ya bismillah Oke ikuti saya Ashadu Ashadu Alla Ilaha 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 Illa Allah Pak Aku gak bisa gitu Maksudnya Diam Diam go up islam inna shaytana lakum adu fattakhiduhu adu wa innama yadu hizbahu liakunu min ashabi sa'ir baraat min allahi wa rasulihi lalladhin ahadtu min al mushrikin go up islam go up islam go up islam lah salati wansuki Al-Fatihah 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 NURUS SAMAWATI WAL ARD 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 hati-hati mortal INN al musyrikin baratu min allahi warasulihi Ladhina hattu minal musyrikin baratu min allahi warasulihi Ladhina hati minal maski yah yah Nawaha keluar ya tak vari bek�� badan ini baratu min allahi warasulihi arladi na ahattu minal musyrikin baratu min Allahi wa rasulihi iya masih berat masih berat enggak dimana rasanya di dada di kepala sini ok gini mbak gini mbak gini terus dorong ke mulut niatkan untuk mengeluarkan dia dorong ke mulut biar dia keluarkan mulut wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahumullahu min hayisulam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'bah yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin keluar lewat mulut keluar lewat mulut baratu minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyrikin keluar mulut keluar mulut keluar mulut mutakan mutakan baratu minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyrikin dorong ke mulut dorong dorong niatkan untuk mengeluarkannya dengan izin Allah ya keluar semuanya keluar mutakan dorong ke mulut dorong ke mulut dorong niatkan supaya dikeluarkan mulut bismillah baratumin Allahi wa rasulihi laladina hatumin al-mushrikin 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 Baratun min Allahi wa Rasulihi Lalladhi na'ahatun minal masyrikin Tidak ada darah Minumlah Minum Tidak apa-apa, tidak usah takut Oh tapi baru saya yang pertama kali menggunakan darah ya? Tidak Ada? Ada Beberapa pasien Tapi tidak semua pasien muntah-muntah darah Itu ada darahnya Tapi saya tidak tahu lecet apa yang di mana Tapi ya sakit tidak Sakit tidak tenggorokannya? Bau amis Kalau ada luka arusnya akan Ini di sini bau amis, rasa amis Oke, coba rasakan lagi Masih ada rasa berat tidak di kepalanya atau di pundanya? Sekarang letakkan tangan kanan di perut Sekarang letakkan tangan kanan di perut Seperti ini Dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut Lakukan berulang-ulang Keluar yang tertahan di dada Keluar yang tertahan di dada Dorong ke mulut Dorong ke mulut Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sundah Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-mushriki Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladina ahadu min al-mushriki Keluarat mulut Dorong sampai mulut Haa gitu Keluar yang tertahan di leher Yang terkumpul di leher Keluar Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Ya Sinanya masih berendah Kepala Bismillah Wa dhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haislam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin Keluar yang ada di pinggang Keluar yang bersarang di tulang ekor Yang bersarang di rahim Yang bersarang di rahim Yang bersarang di tulang ekor Yang bersarang di pinggang Keluar Semuanya keluar Semuanya keluar Bismillah Dorong ke mulut mbak Yang dhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haislam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin Wa dhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haislam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin Ya keluar Keluar semua yang ada di perut Yang ada di lambung Yang tertahan di dada Yang tertahan di leher Keluar lewat mulut Masih ada di dada? Kayaknya masih ada pak Di dada? Ya dorong lagi Bak gini Bismillah Niatkan dalam hati minta kepada Allah Dorong dia ke mulut Keluarkan lewat mulut Fasubahanan ladhi biyadihi malakutu kulli syi'i wa ilaihi turja'un Fasubahanan ladhi biyadihi malakutu kulli syi'i wa ilaihi turja'un Wa zannu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'atahum allahu min haislam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin Minum Apakah badannya terasa lebih ringan? Iya pak Kakinya masih kesemutan gak? Kiri kanan jadi kesemutan Oke sekarang letakkan tangan di pahaknya di pangkal pahak Apa nih di sini? Pangkal pahak terus dorong Tekan terus dorong ke ujung jari kaki Keluar yang ada di selangkangan Yang ada di belakang lutut Yang ada di betis Yang bersarang di kaki Keluar dari badan ini Keluar demi taat kepada Allah Fasubahanan ladhi biyadihi malakutu kulli syi'i wa ilaihi turja'un Terus, terus Lawan, lawan Terus Fasubahanan ladhi biyadihi malakutu kulli syi'i wa ilaihi turja'un Mual ya rasanya? Iya pak Kayak ada angin Terus saja, terus Fasubahanan ladhi biyadihi malakutu kulli syi'i wa ilaihi turja'un Anginnya keluar lewat mulut apa lewat ujung jari? Di sini Lewat mulut, oke Ya sudah, lanjut Berat tidak rasa lakinya? Sedikit Di mana? Di belakang lutut ya? Ya Nah, tepuk Niatkan untuk menghancurkan sarangnya Mungkin ada sarang di situ juga Wa adhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayislam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi'aidihim wa'aidil mu'minin Ya, muntahkan, 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 muntahkan Ya, keluar semuanya keluar Ya, keluar yang ada di kaki, yang bersarang di belakang lutut Luar yang bersarang di belakang lutut Yang bersarang di betis Yang bersarang di kaki Yang bersarang di selangkangan Di pahak keluar dari badan ini Tak keluar tinggalkan badan ini Bentar Fasubahana alladhi biyadihi Malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'u Dorong ke ujung Yang di belakang lututnya itu Dorong ke ujung kaki Fasubahana alladhi biyadihi Malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'u Alhamdulillah Apa yang dirasakan? Sudah enakan pak Tapi Ininya lagi panas Apa ini disini panas? Alhamdulillah Alhamdulillah Dupetan yang baik Badannya ringan kan? Masih mau ketawa enggak? Enggak Bener Enggak Ini normal apa enggak tahu? Ini saya enggak tahu Aku takut mau uji Aku takut sama diri aku sendiri Coba tes lagi Masih bisa nabah-nabah enggak? Oke Coba Bapak masih mau bacain aku lagi kan? Enggak Saya akan nanya Aku nebak Bapak masih mau bacain aku lagi Oh masih ada pak Masih ada yaudah Masih ada berarti Bismillah Bismillah Yuk Fokus ke Allah Minta ke Allah Ya bukan saya nih Ya nyembuhkan bukan saya soalnya Ya Minta kepada Allah Kemudahan Bismillah Bismillah Coba kita Hancurkan sihir Mungkin Siapa tahu Dia masuk lewat sihir Dulu itu A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa qadibna ila ma'amilu Min amalin Faj'alna hu Haba'am man surah Wa yunazilu alaikum Minas sama'i Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba'ankum Rijizat syaituan Wa liyarbita'ala Qulubikum Yusabita'bihil aqdam Fa'ata'allahu Bunyanahum Min al-qawa'id Fakharu alayhim Musafu Min fawqihim Wa atahum Al-adabu Min haythu La yashurun Baratum Min Allahi Wa rasulihi Lalladhin A'ahatum Min al-mushrikin Qul Inna salati Wa nusuki Wa mahyayya Wa mamati Lillahi Rabbil alamin La sharika Lahu Wa bidhalika Umirtu Wa anna awwal Al-muslimin Wa qadibna Ila ma'amilu Min amalin Faj'alna hu Haba'am Mansura Wa yunazilu Wa yunazilu Alaykum Min asamai Ma'an Liyutahirakum Bihi Wa yudhib Ankum Rijza Shaituan Wa liyarbita Ala Qulubikum Wa yuthabita Bihi Laqdam Fa'ata'allahu Bunyanahum Min al-qawa'id Fa'kar Alayhim Musafu Min fawqihim Wa atahum Al-adhabu Min haythu La yash'urun Baratum Min Allah Wa rasulihi Lalladina Ahatum Min al-musrikin Qul Inna Salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil alamin La sharika Lahu Wa bidhalika Umirtu Wa anna Awwal Al-muslimin Dorang ke mulut worimata alaykum Alaykum Al-muslimin Zirwa Al-muslimin Alaykum Al-muslimin Al-muslimin Zirwa Al-muslimin Al-muslimin alaykum Arab nangis tapi nggak bisa nangis al-rabbul masyarik inna zayanna sama adunya bizinatini kawakib wahifzan min kulli shaytanin marid la yasamma'una ilal malai al-a'la wa yuqzafuna min kulli janib luhurawalahum athabu waasib illa man khatifal khatfata faatba'ahu shihabun saqib law anzalna haza al-qur'ana ala jabalillah ra'aytahu khashi'an mutasadi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun huwa Allahul ladhi la ilaha illahu alimul ghaybi wa shahadah huwa ar-Rahmanul Rahim huwa Allahul ladhi la ilaha illahu al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahuma fi samawati wal ardu wa huwa al-azizul hakim minum pak kalau dia nak mau pergi biarlah dia hancur sekalian dengan izin Allah bismillah oh ini pahit pahit kan? pahit pahitkanlah dia ya Allah dengan perantara air rukiyah ini yuk dorong pak dorong pak semoga Allah mudahkan dia keluar fassubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un dorong sampai mulut dorong sampai mulut iya keluar ya muntahan muntahan fassubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un saya banyak angin di dalam iya begitu memang fassubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un fassubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un fassubahanalladhi hiina tumsuna wa hiina tusbihun walahu alhamdu fi samawati wal ardi wa asiyya wa hiina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kathalika tukharajun minum lagi minum sedikit ok cukup niatkan semua yang jin-jin yang ada di badan biar hancur semuanya kalau dia nggak mau pergi aku nggak mau bisa melihat yang nggak boleh manusia lihat begitu aku nggak mau melihat setan aku nggak mau dikasih tahu orang mau mati mau apa terserah Tuhan aku nggak mau ikut campur itu urusan ya ok niatkan seperti itu ya saya juga niatkan kepada Allah supaya dia dimusnahkan aja jahat ni a'udzubillahiminasyaitanirrajim qul yatawafakum malakul mawti alladhi wukkilabikum summa ila rabbikum turja'un qul yatawafakum malakul mawti alladhi wukkilabikum summa ila rabbikum turja'un qul yatawafakum malakul mawti alladhi wukkilabikum summa ila rabbikum turja'un minum mbak enggak usah semoga Allah hancurkan dia kepalanya enteng kepalanya enteng mata lebih terang pikiran lebih plong iya aku biasanya aku masih ada banyak pikiran 1,2,3,4 ini enggak sih kayak kayak bener-bener merasa jadi manusia lagi hadir aku lagi duduk lagi ketemu pak dokter lagi rukian biasa pikiran aku di tempat lain disini disini iya aku iya aku disini gitu masih ada rasa banyak angin di dadanya enggak ada kayak kayak gantung apa gitu ya disini oke apa gitu oke coba letakkan lagi tangan di dadanya ya minta kepada Allah mbak minta kepada Allah mbak supaya dia keluar mungkin sisa-sisa iya dorong ke mulut fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un ya keluar lewat sendawa atau muntah keluar lewat sendawa atau muntah ya Allah kembalikanlah dia kepada fitrahnya sebagai manusia manusia biasa fitrat Allah fitrat Allah Fata Allah alaihi lati fatarana sa'alaiha la tabindila li khalqillaf fitrat Allah ilati fatarana sa'alaiha la tabindila li khalqillaf Minum lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mual ya? Yang terakhir ini Minum Habiskan Alhamdulillah Nanti kalau saya swat Nggak ketawa lagi Insya Allah Minta dijagain Maksudnya kayak Dibacain apa Biar saya nggak Nggak ada setan lagi Yang ikut penempel gitu Itu caranya Dengan berdoa kepada Allah Mbak Dengan doa kepada Allah Yang diamalkan itu Zikir pagi petang Itu Zikir pagi Tahu nggak zikir pagi petang? Nanti saya kirimkan ya Iya Pak Nanti ada aplikasi Namanya Bekal Islam Aplikasi Bekal Islam Nanti di download Nanti kalau kita buka Aplikasi itu tuh Ada pilihan-pilihannya tuh Ini kayak gini nih Ya Bekal Islam Oh Nah ini kan Ada ini ya Zikir Doa dan zikir Nah ini Klik Nanti ada Nah ini Zikir di waktu petang Zikir di waktu pagi Ini zikir di waktu pagi Ini ada Ada beberapa nih Nah Zikir pagi dan petang ini Adalah kumpulan doa Dan Dan wirid ya Ada zikir Ada zikir yang di wiridkan Itu diantaranya itu Ya Diantaranya ada doa Doa untuk perlindungan Doa untuk perlindungan Dari gangguan jin Dari sihir Dari a'in Dari berbagai macam musibah Nah itu Di doa itu tuh nanti Kenanya Perlindungannya itu Dia itu nanti Kalau dianalogikan mbak Seperti baju besi Baju besi prajurit itu Nah itu yang melindungi kita Biarpun kita bacanya gak rusuh Tetep ini Baca itu Misalnya Saya kan tipe-tipe yang Pagi-pagi Terus Whatsapp kantor Saya buka Saya langsung Hah Gitu Terus kalau Baca doa Ya itu Gini Mbak ini kan sudah Bertahun-tahun Berpuluh tahun malah Hidup berdampingan Dengan mahluk yang tadi itu Memang begitu rasanya Oh Makanya tadi tuh Ini kok Pas jinnya keluar Pikiran saya Sekarang satu nih Saya Badan saya ini Saya disini hadir gitu Biasanya itu Saya nih pikirannya banyak Kayak overthinking gitu Semua hal dipikirkan Ya Banyak hal yang dimasuk-masukannya Makanya solat tidak khusyuk Bahkan tidak bisa Zikir malas Ngantuk misalnya Itu karena Dia ada selama ini Di badan kita Nah ketika dia tidak ada Ini mudah-mudahan Kita kembali ke keadaan normal Normal state Nah itu Kita mudah untuk beribadah Kepada Allah Ya amin Nanti bacanya itu Diniatkan Saya baca zikir pagi petang Misalnya zikir pagi nih Untuk mendapatkan Perlindungan dari Allah Supaya tidak dimasukin lagi Supaya tidak ditempelin lagi Ini kan ada banyak nih mbak Yang zikir paginya itu Berapa ya Ada 14 atau 15 poin nih Zikir gitu ya Kalau mbak sibuk Pagi hari itu Pagi itu maksudnya Selat-selat subuh Iya maksudnya Pasti pak Mandi siap-siap pergi ke kantor Oke Kalau belum sempat Baca semua Paling tidak Empat ini Jangan tinggal Empat ini Yang pertama Baca ayat kursi Ayat kursi Satu kali Kemudian surah Al-Ikhlas Al-Falak dan Anas Masing-masing tiga kali Al-Falak, Al-Ikhlas, Anas Itu di waktu pagi tiga Di waktu petang juga tiga Ayat kursi satu Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas Itu masing-masing tiga Itu untuk mendapatkan Perlindungan Lebih bagus lagi Kalau bisa dibaca semuanya Kan pasti belum hafal Jadi duduk aja Duduk baca gitu Niatkan kayak gitu Iya pak Gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Pak dokter Sama-sama Mbak sekali lagi Saya tidak bisa menyembuhkan orang Yang menyembuhkan adalah Allah Pasien yang berubah dengan saya sembuh itu Itu karena Allah takdirkan dia sembuh Melalui saya Saya percaya Dilantarin Pak Indra Saya bisa sembuh Amin Saya bisa ditutup ke sini Karena juga Gak sengaja saya lihat Instagramnya Tiba-tiba memang Di dalam hati saya Lagi cari tempat rukiah Gitu Tapi Pasien-pasien Oh itu kok kembar Sama saya Di banyak kembarnya Jadi saya mau Mirip Mirip Keluannya Oke Ya itu Jadi yang menyembuhkan itu Allah Bukan saya Kemudian Saya tidak tahu Di badan pasien saya itu ada jen atau tidak Karena saya tidak bisa melihat mereka Yang saya tahu adalah Ketika mereka Sudah tidak ada di badan Itu ada tanda-tandanya Kalau mereka masih ada di badan Itu ada tanda-tandanya Jadi saya tahunya itu Dari tanda-tandanya itu Jadi parameternya itu Nah Tadi itu Tanda jen sudah keluar dari badan Satu Badan terasa lebih ringan Dua Pandangan jadi lebih terang Tiga Pikiran jadi lebih plong Kosong gitu Maksudnya itu yang tadinya banyak Terus kosong Was-was Misalnya tadi itu banyak was itu hilang Yang tadinya banyak gelisah galau itu hilang Jadi fresh gitu rasanya Itu tanda jennya sudah Sudah pergi dari badan Wallahu'alam Saya tidak tahu nih mbak Sebenarnya saya tidak tahu Apa masih ada apa tidak Saya tidak tahu Wallahu'alam Tapi Apa Harapan saya memang benar sudah hilang Melalui muntah tadi Semoga memang sudah hilang Harapan saya sudah hancur pak Tadi sebetulnya dia Kayak Pas mau masuk Islam Aku kayak Pribadi aku hadir disini Apa Ngerasa yaudah Sehadapin aja gitu Tapi bapak kan Mau ini gitu Aku Sudah tahu sendiri Orang pasti mau suruh aku masuk Islam Kayak gitu Aku kayak Yaudah Aku pribadi yaudah Ini yang di badan aku diislamin Tapi Aku ya geli ketawa Iya Iya Jadi SOP saya kayak gitu mbak Pertama persuasif dulu Kalau memang tidak masuk Islam ya sudah Kan tidak ada paksaan Dalam agama kita itu tidak ada Tidak mau masuk Islam yaudah Tidak dipaksa Tapi kamu harus pergi Masih tidak mau pergi Masih tidak mau pergi kan Berarti kan ini memang jahat Memang zalim ini Yaudah Kita pakai cara yang kedua Itu kita minta supaya Allah musnahkan aja Dan saya tidak tahu Dia beneran musnah Apakah dia cuma pergi Atau bagaimana Saya tidak tahu Allah yang lebih tahu Kita serahkan aja kepada Allah ya Nanti saya pulang Saya Sholat ya Iya Sholat Saya merasakan Kalau ini bisa Menti malam saya mau Tawih malci Kita melihat di masjid dia Aku yakin Sudah sembuh gitu Tapi jangan sampai Aku sekirikan lagi Kalau sholat Oke Nanti coba di sholat asar ya Iya Sholat asar dulu Semoga sudah Sudah tidak ada lagi ya Amin pak Alhamdulillah Ini saya sudah selesai Sudah Terima kasih banyak Sama-sama Itu aku aja Saya tinggal aja Akan tinggal Akan bawahnya Mau di bawah satu Amin Oh ya Oke terima kasih Nanti saya Terima kasih.